Pemirsa sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta hancur karena disebabkan ledakan petasan. Rumah di Peloso Kuning V RT 22 RW 9 Mino Martani Ngagli, Sleman, Yogyakarta hancur akibat ledakan petasan yang ditaruh di dalam rumah. Besarnya ledakan petasan juga mengakibatkan beberapa rumah lainnya rusak. Menurut Ketua RT 22 Iwan Priantoro terdengar dua kali ledakan yang diduga berasal dari beberapa jenis petasan yang disimpan di dalam rumah tersebut. Meski terjadi ledakan hebat namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu tim Gegana Polda D.I.E. yang melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian menemukan tiga bahan dasar pembuatan petasan. Ketiga bahan dasar tersebut apabila diracik dengan takaran tertentu akan menghasilkan ledakan low explosive. Itu tadi dari rekan-rekan pemuda saya minta informasi sejujurnya. Tadi ada yang menyampaikan tiga kilo terus ada mercon renteng. Berapa meter tadi juga masih simpang siur berapa meternya itu. Ketiga unsur tadi mana kalah diramu, diracik itu akan dengan perbandingan yang sesuai ya perbandingan yang sesuai itu akan membentuk daripada akan menghasilkan daripada low explosive. Artinya berbahaya ya Pak? Sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena sifat daripada low explosive ini sangat bekas sekali. Dan sifat daripada bahan peledak manak kawang itu berbentuk padat, cair, dan campurannya. Dan sifat daripada bahan peledak manak kawang itu berbentuk padat, cair, dan campurannya.